Asnawi Mangkualam tampil selama 7-8 menit sejak awal laga, dan Asan Gunas FC takluk 1-2 dari Jonan Citizen FC dalam pekan terakhir K-League 2 2022 di Stadion Ansan. Ya, Asnawi Mangkualam menutup musim 2022 dengan performa yang optimal, Ansan Gunas tidak teguk Jono Hana di kandang sendiri. Ansan Gunas baru saja melakukan laga terakhir K-League 2 2022 melawan Dejon Hana Citizen. Bermain dengan 3 back tengah, Asnawi Mangkualam berperan sebagai wingback kanan yang beroperasi lebih ke depan. Pada babak pertama, Ansan Gunas kebobolan 2 gol dari Jono Hana akibat tendangan penalti Leandro Robiero dan aksi Lee Jin-Hun. Asnawi selalu mencari duarte begitu pun sebaliknya. Kedua pemain ini saling bekerja sama di sepanjang laga. Namun di suatu momen sebelum Asnawi digantikan pemain Asan Gunas lainnya, Asnawi begitu kecewa dengan duarte. Ya, Asnawi yang melakukan sprint lalu memberikan bola kepada duarte dengan begitu cantik gagal dimanfaatkan duarte menjadi gol. Bola sepakan duarte berhasil ditepis back Dejon Hana Citizen yang membuat Asnawi kecewa dan menghala nafas. Asnawi berterlihat begitu frustrasi ketika peluangnya disiasiakan duarte begitu saja. Namun duarte memberikan aplos kepada Asnawi dengan menjurunkan jempolnya ke arah Asnawi. Dan babak kedua terlihat bahwa kondisi fisik Asnawi belum cukup untuk bermain dengan intensitas setara dengan rekan-rekan timnya. Dalam banyak kesempatan, Asnawi berdiri terlalu jatuh ke depan saat timnya mendapat serangan dan ia tak berusaha untuk berlari membantu pertahanan. Alhasil, dia digantikan di menit 78 karena dianggap performanya belum stabil setelah cedera. Cerita kalian gimana dengan penampilan Asnawi yang kecewa kepada duarte? Yuk berikan mendebat kalian di kolom komentar.